Selamat datang ke channel pendidikan Mas Indra Drisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 1, tema 1, subtema 4, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Walaupun berbeda, namun kita harus saling titik-titik. Jawabannya adalah, menyayangi. Nomor 2. Perbedaan itu rahmat Tuhan. Kita harus titik-titik. Jawabannya adalah, mensyukuri. Nomor 3. Perbedaan membuat kita saling titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah, mengenal dan menghargai. Nomor 4. Sebutkan contoh perbedaan yang patut kita syukuri. Jawabannya adalah, Berbeda fisiknya, sifatnya, keadaannya, budayanya, dan masih banyak lagi. Nomor 5. Temukan huruf konsonan yang ada di gambar di bawah ini. Jawabannya adalah, B, H, N, P, T, F, M, Z. Nomor 6. Susun huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. Hurufnya, E, M, N, Y, I, Y, A, N. Jawabannya adalah, Menyanyi. M, E, N, Y, A, N, Y, I. Nomor 7. Temukan huruf vokal dari kata di bawah ini. Katanya, istimewa. Jawabannya adalah, I, I, E, A. Nomor 8. Lagu di bawah ini menceritakan tentang titik-titik. Jawabannya adalah, Persahabatan. Nomor 9. Jumlah tomat yang dibeli Udin seluruhnya ada titik-titik buah. Jawabannya adalah, 6 buah. 10. Di pohon pertama tumbuh 3 papaya. Di pohon yang kedua tumbuh 2 papaya. Banyak papaya seluruhnya ada titik-titik buah. Jawabannya adalah, 5 buah. 5 buah. Nomor 11. Setiap kantong berisi 4 apel. Maka, jumlah apelnya adalah titik-titik. Jawabannya adalah, 8 buah. Nomor 12. Berapakah jumlah pensil yang terdapat pada gambar? Jawabannya adalah, 3 buah. 13. Bagaimana langkah-langkah membuat gantungan kunci dari kulit jagung? Jawabannya adalah, Langkah-langkah membuat gantungan dari kulit jagung yaitu, Yang pertama, Siapkan kulit jagung yang sudah kering. Yang kedua, Bentuk menjadi boneka. Yang ketiga, Lem setiap bagian boneka. Yang keempat, Pasang gantungan kunci di bagian kepala. Yang terakhir, Gantungan kunci sudah cantik dan siap dipakai. Nomor 14. Kulit jagung yang sudah kering bisa digunakan untuk titik-titik. Jawabannya adalah, Membuat gantungan kunci. Nomor 15. Sebutkan bahan-bahan untuk membuat boneka dari kulit jagung. Jawabannya adalah, Kulit jagung, Gunting, Lem, Dan sepidok. Nomor 16. Boneka dari kulit jagung bisa digunakan untuk hiasan titik-titik. Jawabannya adalah, Hiasan pensil. Nomor 17. Sebutkan permainan yang bisa melatih kelenturan tubuh. Jawabannya adalah, Lompat tali. Nomor 18. Berjalan yang baik, Sikap tubuh harus titik-titik. Nomor 18. Jawabannya adalah, Seimbang. Nomor 19. Untuk melakukan tubuh yang sehat, Kita harus rajin titik-titik. Jawabannya adalah, Berolahraga. 20. Berolahraga dapat melatih titik-titik. Jawabannya adalah, Keseimbangan dan kelenturan tubuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!